Asal-usul Kals ID ini dari awal kakak mulai buka bisnis gitu. Boleh diceritain dulu? Oke, aku ceritain ya. Sebenernya ini seru nih ceritanya. Karena sebenernya Kals ID ini bermula dari, aku kan punya adik. Nah, adik aku ini dia seorang penulis. Dia penulis novel Lantares. Nah, penulis novel Lantares yang dijadikan series di MD Pictures. Nah, dari novel ini kan aku ngeliat nih hype-nya lumayan tinggi. Karena kan dari platform webpad-nya aja dia ada pembacanya sekitar 50 juta. Halo keluarga, balik lagi sama konten BBM di Season 3. Nah, untuk konten BBM di Season 3 ini udah masuk episode kelima ya guys ya. Nah, buat temen-temen nih yang belum tahu aku siapa mungkin. Ya iyalah, gitu kan siapa pun juga. Gitu kan gak ada yang kenal. Aduh, terkenal banget nih. Kenalin dulu ya, nama aku Davinola Rahman. Aku dari jurusan MBTI, Angkatan 2021. Nah, disini aku yang bakal ngobrol-ngobrol sama anak resumber yang mungkin punya bisnisnya tuh udah cukup dikenal ya. Banyak orang, sama banyak orang. Terus bisnisnya juga udah proper. Nah, mungkin nih boleh. Halo Kak. Halo. Buat Kak aja boleh, mungkin perkenalan dulu gitu. Kayak dari nama, nomor WA. Eh, gak apa-apa. Oh, enggak ya. Enggak ya. Itu nanti aja ya. Di belakang ini aja. Oh, di belakang. Di belakang aja. Oke. Bisa ya, masuk-masuk. Ya, boleh Kak, perkenalan dulu. Oke. Panggilnya keluarga berarti ya? Iya, keluarga. Karena kita semua keluarga. BISIN-nya, BBM ini. Oke. Hai, keluarga. Perkenalkan, nama aku Setia Panil Putir Reindah. Biasanya dipanggil Reindah. Aku dari jurusan MBTI, angkatan 2020. Oke, berarti kakak ini mahasiswa aktif dalam Universiti sama kayak aku ya MBTI. Iya, betul. Angkatan 20. 20. Nah, aku dengar-dengar kakak ini punya bisnis yang namanya KALS ya? Iya, KALS. Nah, gimana nih? Aku boleh tahu sih asal-usul KALS ID ini dari awal kakak, mulai... Wah, buka bisnis ya? Boleh diceritain dulu? Oke, aku ceritain ya. Sebenernya ini seru nih ceritanya. Karena sebenernya KALS ID ini bermula dari... Aku kan punya adik. Nah, adik aku ini dia seorang penulis. Dia penulis novel Antares. Nah, penulis novel Antares yang dijadikan series. Series di MD Pictures. Nah, dari novel ini kan aku ngeliat nih hype-nya lumayan tinggi. Karena kan dari platform wetpad-nya aja dia ada pembacanya sekitar 50 juta. Nah, terus abis itu aku ngeliat sama adik aku kayak, Kenapa nih pas terbiti novelnya, Kenapa nggak sekalian dibundling sama ada baju atau merchandise yang lain atau jaket. Terus dia kayak baru kayak, Oh iya, iya bener juga gitu. Terus, iya kita bikin merek sendiri. Aku bilang kayak gitu. Jadinya kan orang-orang mungkin aja ada yang fans buci nih. Istilahnya fans buci tuh kalo ada merchandise apa pasti kan juga dibeli. Apalagi kan dia suka sama novelnya gitu kan. Akhirnya udah deh kita bikin desainnya apa semua, Merchandisenya digabungin sama bandeling sama novel. Akhirnya pecah tuh ternyata. Bagus responnya dari anak-anak fansnya Antares ini. Nah, berlanjut kan pikir kayaknya ini kan juga udah ada mereknya gitu. Kenapa nggak kita ekspansi gitu diperluas, nggak cuma untuk merchandise. Tapi bisa juga untuk daily outfit, untuk fashion, fashion brand gitu loh. Jadinya udah mulai sampai sekarang terus berjalan gitu bisnisnya. Oke, berarti adiknya Karina boleh tahu siapa namanya? Namanya Rwenda. Berarti berada setahun apa? Berada dua tahun sama aku. Berarti bawah aku ya guys. Eh, bawah kamu. Berarti bawah aku berarti. Kenapa tuh? Enggak, enggak. Ini cuman ini aja. Oh iya. Oke. Aman-aman Pak. Berarti ini tuh kayak adik Karina tuh punya novel. yang novelnya tuh diadaptasi ke series. Nah, jadi singkatnya tuh kayak Karina memanfaatkan peluang. Iya, kesempatan yang ada. Karena emang banyak peminatnya. Jadi ya Karina juga mikir pasti kalau kita ngeluarin merchandise atau kaos atau apa, ya pasti banyak juga. Resmennya bagus, iya. Oke. Nah, aku juga kan udah nge-stalk nih. Aku udah nge-stalk. Gimana sih awal kakak membuka bisnis gitu? Apa di awalnya tuh ada struggle kah? Atau ya apa? Ada perjalanan yang mungkin kakak ingat buat bisa mencapai titik sampai ini. Sampai sekarang ini. Maksudnya kendala yang sangat aku alamin ya? Maaf ya guys. Itu maksudnya. Kendala, oke. Jadi sama ngalamin pasti tentunya kalau kita ngelakuin sesuatu ada aja kendala yang dihadepin kan. Entah itu kecil atau besar. Nah, kalau misalkan dari kak sendiri, paling kita kan modelnya sistemnya pre-order nih. Nah, terus nanti pas pemesanan, pengiriman tuh kan ada jangka waktunya. Nah, tentang waktunya itu gimana caranya kita bisa manage timeline-nya. Untuk produksi, untuk packing, untuk shipping, semuanya tuh harus sesuai gitu. Supaya sampai ke konsumen tuh tepat waktu gitu. Atau bahkan lebih cepat gitu. Nah, kadang-kadang tim produksi aku ini ngaret gitu. Atau mungkin dari tim marketingnya ngaret atau gimana. Jadi, kita harus disesuaiin lagi jadwalnya harus fleksibel dan gimana caranya harus tetap sampai ke konsumen tuh di waktu yang tepat. Oke, berarti main problemnya itu yang masalah utamanya si pegawai kakak mungkin ya. Iya. Karena kan sebenarnya bukan kalau produksi bisa aja nih. Misalnya lagi produksi ada kendala mati lampu atau kendala dari mesin-mesinnya bermasalah atau gimana. Karena kan kita juga ada hal-hal namanya first major kan yang kita nggak tahu gitu. Nah, itu harus pinter-pinter fleksibelin ya sih. Oke, berarti karena mungkin dari kesalahan dari pegawai mungkin ya. Iya. Cuma kakak gimana nih ngelihat si pegawainya biar kakak ngajarin ya sampai jangan melakuin kesalahan yang sama gitu. Oke. Nah, ini kan berarti gunanya kita sebagai leader ya di atas gitu. Maksudnya kan kalau misalnya ada kesalahan ya kita harus cari solusinya secepat-cepatnya gitu. Terus kalau misalkan ya kalau kendala mati lampu gimana caranya ya mungkin pakai token listrik ya jangan sampai habis token listriknya. Atau mesinnya dirawat dengan baik supaya tidak bermasalah kayak gitu sih Pak. Oke. Nah, aku juga balik lagi. Tadi aku kan udah nge-stalk nih Instagramnya Kals. Ini tuh aku sorry ngejebutnya tuh Kals atau Kals ID? Boleh Kals ID tapi Kals aja. Oke. Kals ini udah berdiri sejak tahun 2020. Betul 2020. 3 Juli 2020. 3 Juli 2020 berarti udah kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun lebih. Nah, Kals ini apa? Sebelum Kals ID ini lahir, apakah kakak udah punya bisnis sebelumnya? Nah, oke. Sebenernya aku dari dulu emang jiwanya emang suka bisnis. Karena dilahirkan dari keluarga yang suka berbisnis gitu. Nah, dari semenjak aku kecil dari aku misalkan... Seinget aku tuh SD ya. Jadi aku tuh kayak dari kecil aja nih misalkan ada kertas. Terus aku lipat-lipat. Terus aku jadiin kayak handphone. Oh, origami? Enggak. Aku bikin kayak bentuknya kayak handphone. Terus aku gambar 0, 1, 2 gitu. Terus aku pakai jadi kayak handphone mainan di depan temen-temen. Terus mereka tertarik. Terus aku kayak, iya kalau mau beli aja aku gituin. Kayak aku jual dan banyak yang mau gitu. Terus aku langsung ngerasa, eh lumayan nih nambah-nambah uang jajan. Dan mikirnya dulu tuh cuma kayak, ah lumayan nih nambahin uang jajan setiap hari gitu kan. Bukan mikir yang pemasukan income gimana. Karena kan cuma jualan handphone kertas gitu loh. Eh, dari situ tuh akhirnya aku ngerasa lumayan ya kalau misalkan ada nambah-nambah gitu. Terus akhirnya pas SMP tuh aku mulai ada bikin kayak kafe sama temen-temen aku. Bikin kerja sama SMA juga bikin kafe. Terus abis itu lanjut pas aku mau masuk kuliah, ini baru kalsa ini. Cuman tadi aku ketakangan dengar bikin kertas kayak terus diisi nomor telepon. Banyak yang beli. Itu mungkin karena karenda yang jual nggak sih? Cuma kalau aku yang bikin ini siapa yang beli gitu ya? Karena cuma kertas, nomor, gitu kan. Ini karena karenda kita yang belinya, eh yang jualnya gitu. Kalau aku coba. Enggak. Ya gitu dong. Terus tadi ketakangan juga kakak ngebuka kafe sama temen-temen ya? Iya. Berarti sampai sekarang masih? Enggak, kafe nya ini kayak bentuk event-event gitu. Jadi kalau ada event, kita masukin gitu. Berarti kalau bisnis yang sampai sekarang masih berjalan itu? Masih berjalan yang kalsa ini. Oh yang kalsa ini. Betul. Nah, ya kalau ngomongin bisnis, kalsa ini kan pasti semua orang juga pasti nggak jauh dari kata modal nih. Iya, modal. Nah, kakak gimana nih? Modal awal kakak ngebuka kalsa ini gimana nih? Oke. Sebenernya ini ya yang aku harus tau. Selama aku dari dulu, kayak yang kertas itu sebenernya aku nggak pakai modal. Oh iya. Yang handphone kayaknya nggak pakai modal. SMP aku bikin kafe juga nggak pakai modal. Karena aku tuh bentuknya pre-order. Terus abis itu SMA juga. Dan sampai kuliah ini, aku sistemnya pre-order. Jadi aku nggak pernah pakai modal kalau bikin bisnis. Dan puji Tuhannya setiap aku bikin juga selalu berhasil gitu loh. Jadi karena kan kita nggak perlu modal. Jadi nggak perlu takut ada kerugian gitu kan yang kita dapetin gitu. Terus abis itu juga. Tapi kalau misalkan pakai platform dari Shopee. Karena aku pakai ada dari online shop kan ya. Antara Shopee, Tokopedia itu. Uangnya kan nggak bisa langsung masuk ke penjual ya. Oh iya. Karena kan barangnya belum nyampe. Tapi kita kan setidaknya udah tau nih pembelinya udah berapa. Terus uangnya udah masuk tapi ketahan di Shopee. Nah kita udah bisa produk sih. Setidaknya nggak ada barang yang ketahan. Maksudnya kalau paling stok barang tuh nggak banyak gitu loh. Jadi nggak ada yang uang mendem. Nggak ada yang kependem gitu kan uangnya. Nah akhirnya pakai lah paling uang untuk diputar sebentar. Karena sebentar lagi juga uangnya masuk. Pas udah barang sampai ke konsumen langsung terganti. Paling kayak gitu sih. Oh iya. Berarti di awal-awal juga sekarang nggak langsung nge-stok itu berarti ya? Nggak, nggak nge-stok. Aku kan ngeliat berapa banyak yang mau beli baru aku produksi. Makanya tadi aku bilang kalau tim produksi yang ngaret. Ya aku kebingungan paling kelimpungan gitu. Nah mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya kak ya. Boleh. Kan kalau ngebuka bisnis ini pasti ada. Nggak pasti sih. Kebanyakan orang mungkin ada yang inspirasi mereka. Sampai mereka tuh punya keputusan. Ah gue mau buka bisnis gitu. Nah mungkin kakak ada inspirasi orang. Sampai kakak punya keputusan. Aku mau ngebuka bisnis gitu. Sampai keputusan yang matang gitu. Kayak aku tadi bilang anakku dilahirkan dari keluarga yang suka bisnis. Nah jadi aku tuh udah kebawa culture-nya. Culture-nya ini suka bisnis. Apalagi kebawa dari kecil ngeliat papa, mama, terus opa, om, tante, cici, koko semuanya tuh emang bisnis semua. Dan aku jadinya kayak mau nggak mau dan kebawa juga gitu buat suka bisnis. Dan jadi menurut aku yang menginspirasi itu keluarga aku sih. Oke. Berarti ya kayak kasarnya nggak ada orang dari luar ya karena... Enggak sih karena aku ngeliat dari keluarga aku sendiri. Iya karena kakak terakhir dari keluarga yang suka bisnis. Jadi secara ga langsung tuh masuk ke... Ya masuk ke apa ya kasarnya? Iya kayak masuk ke kepikiran kakak gitu buat membuka bisnis ke depannya. Iya betul. Nah untuk... Aku nggak tahu ya aku belum buat... Aku sebenernya belum terlalu nge-stock ya. Iya. Tapi sorry banget. Cuman dari bisnis Calus ID ini kan pasti ada harga yang paling murah sama paling mahal. Nah kalau dari Calus ID ini range harganya dari berapa sampai berapa gitu? Oke kalau range harga itu dari 45.000 sampai 225. 45.000 ini kalung bentuknya. Kalung. Ini jeans yang pake. Oh berarti Calus ID ini ada unisex ya apa untuk... Maksudnya? Barang-barangnya? Oh banyak. Unisex apa? Enggak. Kalau aku lebih ke cewek sih. Tapi kalau untuk kaos itu bisa unisex. Aku juga ada kaos dan ada juga jaket. Nah itu bisa unisex. Tapi kalau ini jisnya emang nggak cewek. Oh jisnya cewek padaku. Hehehe. Nah untuk ini waktu awal kakak ngebuka. Aku ngeliat Calus ID ini kayak anak motor banget ya. Oh ya. Geng motor banget. Ya balik lagi kayak yang tadi gitu. Kakak ngebuka dari series yang mungkin isinya geng motor juga ya. Ya betul. Terus aku ngedengar Calus ID ini. Namanya itu dibawa dari geng motor. Nama geng motornya. Nama geng motornya itu Calderios dari novel antara sini. Calderios. Nah kalau dipanggil singkatnya itu Kals. Makanya... Awalnya kan ngeliatnya buat merchandise doang ya. Makanya disingkat aja langsung gitu kan. Kals.ID gitu kan. Eh ternyata pas dipikir-pikir. Eh ternyata oke juga nih brandnya. Dilanjutin ya gitu. Nah karena mungkin aku ngeliat jaketnya juga. Ada geng motor gitu ya. Apakah target pasalnya kakak juga. Anak-anak motor juga ya kak? Bisa anak-anak motor. Tapi banyak juga yang bukan anak motor. Justru maksudnya emang. Emang karena menurut. Gak tau ya. Kata orang-orang sih desainnya bagus. Jadi mereka tertarik. Karena kan kita menjual keunikan produk ya. Maksudnya kalau misalkan leather jacket banyak yang jual. Tapi kan kita bisa bikin produk-produknya jadi unik ya. Dengan ada bordiran atau sablonan atau gambarnya. Maksudnya yang bikin orang-orang jadi tertarik gitu. Ya karena kan balik lagi juga. Kayak tadi kata kakak. Dari novelnya aja tuh udah bestseller gitu. Udah banyak yang peminatnya gitu ya. Kalau membuka merchandise juga ya pasti banyak juga si peminatnya gitu. Balik lagi. Nah dari produk-produk yang Kals ID udah launching mungkin. Mungkin yang paling bestsellernya ini yang mana? Bestsellernya justru itu ya. Merchandise-nya. Yang kaos. Kaos-kaos. Official merchandise. Sama jaketnya. Jaket yang kulit itu. Terus aku ngeliat Instagramnya Kals ID ini dari highlight-nya ya. Dari highlight-nya. Banyak banget centang biru ya. Oh centang biru. Waduh kayak serem banget adesnya banyak centang biru. Ya itu karena cashnya. Ya banyak. Cashnya pake merchandise-nya. Ya itu kan kayak kurang lebih nge-endorse ya. Itu sebenernya emang karena cashnya. Jadi kan kita juga ada istilahnya ngasih buat cash untuk mereka pake. Karena kan mereka cash dari novel antara situ sendiri. Terus abis itu ya mereka nge-post gitu. Ya berarti bukan endorse ya kayak itu. Kayak endorse karena itungannya feedback sih sama-sama. Ya. Menguntungkan gitu. Ya. Kayak aku ngeliat banyak artis. Highlight ganti checklist biru. Highlight ganti checklist biru. Itu juga benar. Karena mereka juga naiknya karena Antares. Iya. Tau gak sih yang baru-baru artis. Artis baru juga hype-nya naik karena Antares. Ya. Jujur aku tau banget Antares. Maksudnya tau. Tau Antares. Cuman jujur aku belum nonton. Soalnya aku kenapa bisa tau temen-temen aku yang cewek khususnya. Banyak banget yang nonton. Karena katanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah itu. Itu ganteng banget. Sampai artis-artisnya aja tuh di Instagram seconds ya. Di Instagram seconds tuh dibikin jedak jedu gitu orang-orangnya. Kayak siapa sih yang gondorong tuh? Angga ya? Iya. Engga. Tapi emang nih ganteng tau. Biasa deh. Sama aku ganteng mana guys. Sama aku ganteng mana. Angga memang ganteng. Nah. Ini kan kakak juga pasti nyadar nih waktu kakak ngebuka pertama kali bisnis kawas ID ini. Let's say kawas lah ya. Kawas kakak ada kawas. Kawas. Kawas juga pasti nyadarkan di luar sana tuh banyak banget bisnis yang kawas juga jaket dan lain-lain. Kawas pasti nyadar itu tuh kompetitor aku gitu. Iya. Nah gimana kakak ngejalamin bisnisnya dengan banyaknya kompetitor yang ada. Oke. Kayak yang tadi aku bilang. Itu gimana cara kita brainstorming. Bikin sebuah produk yang unik dan out of the box. Kayak misalkan tadi letter jacket mah banyak yang jual. Apalagi kemarin sempet hype kan. Yang cewek-cewek mamba tuh kan. Oh iya mamba. Letter jacket. Gitu-gitu kan. Nah tapi ya gimana caranya kita bikin hal yang unik ya. Ya dengan ada boardirannya dibelakangnya. Karena kan gak mungkin ada orang lain yang bisa bikin juga. Maksudnya karena kan itu udah ada IP-nya. Gak mungkin lagiat kan. Istilahnya gitu. Berarti sebenernya kayak kasanya. Apa sih yang ngebedain produk kakak sama produk yang lain. Karena ya dari desainnya itu. Iya. Aku suka banget PTW yang jaket motor. Oh iya. Cuman iya. Jujur ini bukan menjilat ya guys ya. Cuman emang aku ngeliat dari desainnya bagus. Thank you ya. Cuman aku ngeliat tuh crop ya. Iya crop. Sayang banget Cok. Aduh. Bisa tau cowok pake crop. Oh iya. Cuman kalo kakak nanti kayak pulang ke rumah nih. Ngeliat ke gudang. Aduh ini ada barang lebih nih. Iya. Barang lebih ya. Oke oke oke. Ini ada barang lebih gitu. Balik banget. Oke. Bercanda-bercanda. Iya. Tapi kalo diseriusin juga gak apa-apa gitu ya. Oke. Ini namanya kode ya. Kode dong kan. Memanfaatkan. Nah kalo boleh tau nih. Berapa penjualan Calls ID ini setiap bulannya. Kayak range penjualannya dari bulan ke bulan. Oke kalo dari range. Sebenernya kan aku ini produksinya pake volume ya. Jadi kayak volume 1. Volume 2. Volume 3. Karena aku gak pake ready stock. Karena kan modelnya pre-order. Nah untuk setiap penjualannya sih paling setiap. Aku buka pre-order ya. Itu dari sekisaran 300 sampai 1000. Sekali. Sekali buka. Sekali buka tuh pembelinya segitu. 300 sampai 1000. Itu tuh dari semua item berarti ya? Semua item. Oh oke. Berarti 300 sampai 1000. Ya. Tapi itu kan bisa aja aku. Misalkan yang 1000 ini aku keluarin lagi. Gak cuma sekali kan ngeluarin volume nya. Bisa aja kedua gitu. Di produk yang sama. Nah itu bisa. Total-total ada 1500 atau 2000 gitu. Penjualanannya. Tapi btw. Kalo buat Antares nih aku mulai nanya dikit. Boleh. Ini masih berjalan kok seriusnya? Masih. Sekarang udah season 2. Baru banget lah yang kemarin. Nonton tuh guys. Iya. Aku mau nonton dari awal mau. Di WeTV ya guys. Dari WeTV. Oh. Itu WeTV. Itu bayar gak sih? Ada bayar tapi ada gratis juga kok. Kalo mau lebih cepet pakai VIP. Modal. Hahaha. Pakai yang VIP. Hmm. Nah mungkin setelah kakak ngebuka class ID mungkin dari awal sampai sekarang. Mungkin kakak ada ini kan kayak kesan atau pesan. Oh. Untuk temen-temen nanti yang nonton. Oke kesan-pesan. Buat keluarga ya. Keluarga. Jadi sebenernya bisnis ini bisa dari hal apa aja sih guys. Jadi kayak. Even hal-hal kecil. Misalnya nih aku ngeliat. Jam kamu gitu. Terus aku bisa aja ngejual. Dengan. Out of the box. Atau. Brainstormingnya aku gitu kan. Nah. Tapi. Kadang kan orang tuh takut ya buat mulai. Takut mikirnya. Mikirnya susah. Terus. Gak ada. Pembelinya. Tapi menurut aku. Kalo misalkan ketakutan terus. Kalo gak dimulai-mulai. Percuma juga gak sih. Kayak. Coba aja dulu. Mulai aja dulu. Kita kan gak tau. Lanjutannya kayak gitu. Mulai aja dulu gitu ya. Sangat insightful banget ya guys ya. Amin ya. Makanya nih. Buat temen-temen. Banyakin nongkrong tuh sama kayak. Orang-orang kayak Kak Linda gitu. Jadi kayak nongkrong. Kayak kamu juga. Aduh. Kayak gitu ya Kakak Pak. Jadi nongkrong dari cafe itu bukan ngegosip. Jadi pulang. Pulang ke rumah. Aku masih ngegosip kok kamu. Iya. Tapi seenggahnya gitu. Kalo pulang ke rumah. Nongkrong sama kayak orang Kak Linda. Yang punya bisnis. Udah proper gitu kan. Dapet insightful gitu kan. Gossip. Tapi dikit-dikit gosip banget. Iya. Ada gosip. Ada juga ilmu gitu kan. Cuman gosip aja gitu ya. Sangat insightful gitu. Terima kasih lu. Keren banget. Nah mungkin. Mungkin dari temen-temen yang nonton juga. Belum pada atur semua gitu kan. Dari. Sosial medianya Kals ini ada apa aja Kak? Oh ada Instagram. Ada Youtube juga. Ada TikTok. Ada Shopee. Oh berarti penjualan cuma lewat Shopee ya? Shopee. Iya. Karena banyakan Shopee gak sih orang-orang. Kalo cowok gak tau ya. Karena aku targetnya banyakan cewek ya. Oh iya. Shopee biasanya ya. Aku juga belayanya Shopee. Cuman kalo di Youtube itu isinya apa aja Kak? Youtube-nya paling gini. Kalo kita mau. Kan awal-awal ngebuka pre-order. Ada kasih tau dulu bentukan barangnya kayak gimana. Nah biasanya aku pake model. Buat bikin. Misalnya lagi dijualan naik motor. Pake bajunya gitu-gitu. Dan biasanya modelnya ada aku sendiri sih. Oh iya. Iya. Dia pake model. Jadi dia ngepos-ngepos juga. Karena dia followersnya lumayan-manyang. Jadi lumayan naikin juga gitu. Oh iya. Ih jadi pengen foto sama Bang Angga ya. Bisa gak sih? Ke Kakak gitu. Mintain. Kak gitu. Ini ada yang mau foto gitu. Angga nya lagi di luar negeri. Aduh sayang banget ya. Aduh. 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 Boleh boleh. Kalo mau follow. Nah. Follow guys dari. Tadi tuh Instagram. Instagram. Youtube. Tik Tok. Ada Shopee juga. Follow ya. Biar nanti kalian gak ketinggalan dari. Kalo username nya namanya. At. C-A-L-Z. Dot. I-D. Kals.id. Follow biar kalian gak ketinggalan sama produk-produk. Kamu juga. Coba promo IG kamu. Oke. IG aku ya guys ya. Follow. Follownya udah seribu. Seribu. Karna Rinda berapa? Aku 10ribuan. Gak ada apa-apanya ya. Gak apa-apa. Seribu. Bisa gak nanti. Davi. DHAFN. Nnya 5 guys. Follow. Yang nonton harus follow. Nanti ada di bawah sini. Iya gak sih? Ada di bawah sini. Oke. Ada ya. Adain ya. Di bawah ini gitu. Oke. Nah mungkin. Karena tadi. Pertanyaan terakhir. Duh. Gak kerasa ya. Kerasa gak sih? Enggak ya. Gak kerasa. Karena Kak Rinda yang ngomongin. Coba kalau kamu diizinkan. Terasa banget. Gak begitu. Gak gitu. Gak gitu. Nah. Karena ya. Balik lagi. Mungkin yang tadi pertanyaan terakhir gitu. Terima kasih buat Kak Rinda udah ngolongin waktu. Thank you juga buat kesempatannya. Ngobrol-ngobrol. Bincang-bincang. Biar teman-teman semua nonton. Nanti. Ya aku harap. Buat teman-teman yang nonton juga. Dapat insight lah sedikit gitu. Amin. Buat bisnis-bisnis kalian. Nanti kedepannya. Gitu. Dan buat Kak Rinda. Semoga sehat selalu. Amin. Keluarganya. Sehat selalu. Keluarga aku juga. Sehat selalu ya. Buat koto kamu di rumah. Ya. Keluarga aku juga. Sehat selalu gitu. Dan. Buat bisnisnya. Semoga. Apa ya. Semoga. Semakin sukses lagi. Buat kuliahnya juga. Semoga lancar. Amin. Udah kali. Ya ya udah. 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 Dan. Buat teman-teman. Keluarga yang nonton. Mungkin sekian. Ketemu lagi di BBM episode selanjutnya. Dadah. Bye bye. Thank you. Bye bye. 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 Bye bye.